Sekitar pukul 14.30 selasa siang, Markas Kepolisian Sektor Marosebo, Kabupaten Morjambi diserang seorang pelaku tak dikenal. Pelaku menggunakan senjata tajam jenis parang. Turun dari motor Honda Beat langsung melakukan pengerusakan terhadap kendaraan polisi dan memecahkan kaca kantor Mapolsek. Tidak berhenti, pelaku juga melakukan penyerangan terhadap dua anggota polisi yang sedang berjaga. Dua anggota kepolisian yang jadi korban adalah Ibda ASP Manalu dan Bribka Sangapti Nambunan. Kini keduanya telah mendapat perawatan intensif di rumah sakit Bayangkara, kota Jambi. Kapolda Jambi Brikjen Polmuklis AS mengatakan, anggotanya mengalami luka pada bagian leher dan lengan. Kita belum bisa masukkan arah sana. Yang jelas sekarang tersangka sudah kita tangkap dan segerakan pemeriksaan. Sampai sekarang kita masih menganggap ini orang tak dikenal. Kita belum bisa memastikan. Karena yang bersangkutan juga sampai sekarang belum bisa kita ambil keterangan. Ada berapa pelaku nih Pak? Sementara satu pelaku, kejadian lebih kurang pukul 14.30. Yang bersangkutan datang bahwa parang langsung menyerang anggota yang jaga di depan dua orang. Anggota kita luka pada bagian leher dan lengan. Mohon doakan-rekan supaya anggota kami bisa selamatkan. Berapa orang korban Pak? Dua orang. Memang karena ini sudah bisa diimitifikasi Pak? Kita belum bisa. Tapi yang pasti kita akan lakukan perusahaan. Nanti kita akan beritahukan kemudian. Kondisi korban Pak? Kondisi korban, luka di leher, ada beberapa jahitan. Sekarang sudah dalam keadaan sadar. Dua-duanya mudah-mudahan bisa kita selamatkan. Mohon doanya. Upaya pengejaran terhadap pelaku membuahkan hasil. Setelah beberapa jam melakukan pencarian, polisi telah menangkap seorang pelaku yang kini diamankan di Makobrimo, Polda, Jambi. Pelaku berinisial AS warga Desa Danau Lamo, Kabupaten Moro, Jambi. Dari keterangan warga setempat, setelah melakukan penyerangan, pelaku tersebut sempat meneriakan takbir. Saat ini kondisi di TKP sudah dipagari dengan garis polisi untuk kepentingan penyelidikan.